ini tuh sebenarnya Puma versi kecilnya cuman warna sama dengan Puma beda di kuping sama bentuk muka Om si Karakal ini ceritanya dia lagi mau mangsa ya mangsa tuh liat tuh gayanya tuh ya nunduk-nunduk gini liat oh jadi dia mau mangsa itu serval servalnya takut ya itu takut eh ini gala kak dia penasaran sama apa yang om pake ini mah yang paling jinak banget oh ya dia ada rontok bulu gak sih? minim ada rontok bulu itu pun kalo memang dia udah mulai apa masa loop ya masa birahi tapi minim banget tuh galang itu rumput nih tuh kayak gini tuh pasti karakal yang jinak bukan yang galak ini galak ini bukan yang galak ya yang jinak eh dari tadi masih dipisahin oh iya bekas makan belum ini belum keluar ayo ini namanya si Gwen 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 om Gwen nah si Gwen kalo udah keluar om perhatiannya dia terpusat sama kucing-kucing serval kenapa dia mau makan? dia mau berantem dia mau ngajak berantem manusia malah dicoykin sama dia oh gitu oh liat perhatiin oh dia cari kucing serval betina padahal ya? betina dia mau mangsa gitu? iya mau ngajak berantem aja pokoknya di alam ya levelnya tinggian mana? ya lebih tinggian karakal karakal untuk ngeburu untuk ngebunuh oh jadi predatornya gitu ya? iya tapi mereka persebarannya terpisah sih om jadi hampir jarang ketemu nih dia lagi mata-matain si Luna tuh oke kita keluarin yang betina ini namanya si Lofi ini gak galak ya cuek juga sama orang ini cuek sama orang cuma jantan aja yang yang sama orang baru dia bisa ini udah pernah beranak belum ini? belum karakal ini dua betinanya belum pernah beranak oh itu dia lagi nah ceritanya dia lagi mau mangsa ya mau mangsa tuh liat tuh gayanya tuh dia nunduk-nunduk gini liat oh jadi dia mau mangsa itu si serval servalnya takut ya takut ini kalo servalnya kita rilis wah abis tuh 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 nah kalo yang jantannya berani karena ini betina om oh oh gitu dia bisa tau betina jantan dari mana ya? dari nyium-nyiumnya baunya ya? baunya aduh 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 lagi nyiumin parfumnya om nah si Vidi ini serval jantan ini dulu disatuin sama si Gwen betina karakal ceritanya kita mau hibrid tapi gak jadi-jadi om susah banget berapa lama nyampurinnya? nyampurinnya mungkin yang pake apa teknik perjodohan itu semingguan lah habis itu beres kita gabungin kita lepas dua-duanya ternyata akur gak saling melukai cuman ketika jantannya mau naikin betinanya betinanya yang gak mau lihatnya udah ngincar lagi tuh udah masuk lagi gak pake itu lu dibasahin ya dibasahin sampe basah lalu dimasukin ke basehack apanya kayak jodohin burung merpati hmm gak bercanda nah kalo kucing kecil om kita bisa bantu perjodohan dan perkawinannya kita bisa paksa dia kalo kucing kecil kita naikin si jantannya ya walaupun dia belum kenal sama jantannya tapi kalo dia susah ya oh kucing domestikasi liat liat dia lagi mau tuh mau berburu tuh ya insting alami bagus banget ya ya pokoknya dia 80% sampe 50% instingnya masih alami om kalo jantan berani jantan berani jantan berani karena memang juga si vidi ini dulu kan sempet digabungin oh kenal ya iya dan waktu itu si Gweny juga lagi mulai loop-loopnya parah mau dikawin tapi masih nolak nih si karakalnya ini beda ya mukanya serval sama karakalnya beda ini karakal lebih ke harimau ya iya kalo serval itu lebih ke kayak itu tuh kayak apa kayak cita juga enggak sih sebenernya iya dia lancip soalnya ini lebih serem ini kayak singa ini liat ini tuh sebenernya puma versi kecilnya cuman warna sama dengan puma beda di kuping sama bentuk muka om si karakal ini cuman dari bobotnya terus apa namanya lebih berotot gitu kayak puma iya nah kalo ini memang secara struktur anatomi tubuhnya kayak cita iya tinggi langsing iya buat lari deh iya cuman bentuk mukanya juga beda dengan cita nah makanya kalo karakal ini mukanya cakep eh kupingnya itu lebih cakep ya iya kupingnya iya apalagi kalo lagi babynya om wah lagi babynya cakep banget cakep banget babynya cakep banget lagi babynya nah ini betina ketemu betina saling grooming oh saling grooming iya main jilat jilatan dia biasanya sekamar karena yang satu mukawin jadi dipisah dulu ini baru ketemu lagi nih om jadi agak sedikit kurang akrab oh ini si yang kanan mau kawin iya dua-duanya mau kawin cuman perjodohan kan kita harus satu-satu oh dia gak bisa satu betina eh dua betina satu jantan gitu dalam kurun waktu yang sama sulit karena ketika gua gabungin dua betina ini dengan si jantannya si jantannya tetep milih salah satunya om oh gitu yang satunya dicewekir eh ini kalo kak dia penasaran sama apa yang om pake dia gak nyerang ya enggak untuk yang ini ya untuk si Lofi sama si Gwen yang betina gak nyerang nah tapi kalo kak Rakal bisa nyerang tergantung siapa orangnya nah kalo om punya keberanian saya rilis nih si jantannya paling kalo mau nyerang om saya halang-halangin jangan kalo dia nyerang gua nanti dia luka-luka jangan mahal ya sayang lihat ini ini pasangannya kan pasangannya itu yang lagi tadi dijodohin oh bukan ini ya ini udah lama dipisah nih tapi nanti kalo itu udah sukses yang si Lofi yang disana ya nanti juga sama dia kawin juga itu deh yang ngapain tuh disana berburu juga ya itu nyiumin ini biasa kan biasanya suka ada mark si jantan servo itu kan gua juga suka rilis nih ya dia marking-marking om nah itu lagi nyium-nyiumin bau jantannya tuh ya liat dong liat liat dari belakang kayak Doberman Balinoise kuping Doberman dia nggak di kupir ya kalau di kupir jelek nggak udah berdiri udah berdiri sendiri dia udah standby ini jinak kan jinak ini yang kecil buka sakit ya ini mah yang paling jinak banget oh iya dia ada rontok bulu nggak sih minim ada rontok bulu itu pun kalo memang dia udah mulai masa loop ya masa birahi tapi minim banget kayak kucing biasa lah kucing biasa bulunya beda ya sama ini beda 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 dia lebih apa ya lebih kasar gila ekornya kayak ekor anjing ekornya kayak ekor anjing ya tobol banget tobol banget ayam ayam panas boleh nggak boleh nah ini kan ada bekas nih bekas dinaikin jantannya tuh oh ini nih ini udah beranak tapi ditolak nebelum om kalau kucing pasti gigit ya sama ya maksudnya kucing domestik kan pasti gigit ya ini pun sama gigit ya gila kakinya gede banget ya kalau kawin kasar memang kakinya gede banget nih liat kukunya om iya mana tuh nah tuh galang itu rumput nih tuh begini tuh ujungnya tuh tarik giginya tuh tariknya udah kelihatan dari tarik gede nah kalau udah segera gini susah untuk kita gunning kuku om bagian paling dia grooming sendiri kan ya lagian juga kalau kita gunning kukunya kasihan ke kucingnya om karena kan dia senjatanya tuh buat cabik-cabik mangsa buat manjat-manjat sediain ini aja cukup ya sediain ini ya betul ini buat dia garuk-garuk buat dia garuk-garuk terus kalau si karakal juga gak terlalu suka main om oh beda sama serval ya nah lebih kalem kalau serval dia diajak main bola diajak main tali dia suka karakal lebih cocok buat cowok gitu ya serval buat cewek gitu ya macho lah lebih macho nih kalau karakal karakternya lebih independen dia sama itu kalau kucing kan dikasih apa yang rempah-rempah itu namanya tuh apaan oh itu catnip catnip ini bisa gak? bisa juga sama teler juga kan ganjanya kucing cuman efeknya ada yang jadi kalem ada yang malah jadi lebih sangar oh gitu ini juga dia ada bekas di punduknya juga tuh oh ketauan ya iya berusaha untuk dinaikin sama jantannya kayak harimau bener ini tuh kayak singa tuh bawaannya itu tuh itu kulit lebih apanya ya? iya gitu gelembar-gelembar daging ya tandanya dia makannya cukup sehat oh iya apa namanya terus dia udah mature juga udah adult lah gitu ya udah bukan lagi kitten itu juga betinanya itu juga sama tuh iya mau udah gelembar-gelembar kalau serval enggak ya? kalau serval cenderung enggak? tuh dia udah mau dia mau mangsa pokoknya di otaknya itu gitu om karena dia yang paling oportunis diantara serval ya diantara kucing hutan afrika yang ukurannya menengah gitu ya ukuran sedang gitu ya nah dia tuh lebih oportunis jadi di otaknya mikirnya mangsa gimana caranya gua mau mangsa gitu? dia berapa orang jinak banget ya? ini yang jinak kan ya? iya ini yang jinak gak bisa bedain ya? ukurannya badannya lebih kecil om liat kakinya gede banget kayak anjing si dong liat si dong nah ini betin yang satunya ini yang lebih gede badannya ini lebih gede ya? oh warnanya juga lebih tua warnanya iya agak lebih tua iya tuh warnanya lebih tua dia iya tuh warnanya lebih tua dia ini dulu sempet 25 kg lebih om gendut banget ini udah diet dia ini? makannya udah diatur banget gak bisa ya dikawinin kalau misalnya ke gendutan ya 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 repot juga om dia geraknya susah iya iya ya oke nanti kalau ada yang mau tanya-tanya langsung nge-tek baby bye thank you baby oke ya 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 selamat menikmati selamat menikmati